Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mudah untuk melakukan backup dan melakukan restore di Windows 11. Proses backup ini sangat penting dan wajib teman-teman lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya terkena virus, hard disk rusak, atau mungkin komputer kita hilang. Pertama, pastikan teman-teman sudah mempunyai eksternal hard disk untuk menyimpan hasil backupnya dan sudah terhubung dengan komputer kita. Selanjutnya, langsung saja kita klik di search, kemudian ketik control, dan kita buka control panel. Di bagian sini, kita klik backup and restore. Selanjutnya, kita klik di setup backup. Kemudian ini adalah eksternal hard disk yang akan kita gunakan. Kita pilih, dan kita klik next. Kemudian di bagian sini, kita pilih yang atas yang direkomendasikan oleh Microsoft. Selanjutnya, kita klik next. Dan ini adalah backup summary-nya. Ini adalah item yang di-backup. Kemudian di bagian bawah, di sini ada schedule-nya. Di sini berjalan setiap minggu jam 9 malam. Namun, jika teman-teman ingin melakukan backup secara manual, kita klik di change schedule, dan kita uncheck bagian sini. Dan backup kita hanya akan berjalan jika kita klik run backup. Klik OK. Dan di sini schedule-nya berubah menjadi on demand. Selanjutnya, kita save setting dan klik run backup. Dan Windows akan melakukan proses backup dan menyimpannya di eksternal hard disk kita. Jika teman-teman ingin melakukan backup secara rutin, teman-teman bisa kembali tune-onkan schedule-nya, dan memilih jadwal sesuai dengan keperluan kita. Dan proses backup sekarang sudah selesai. Kemudian kita cek di eksternal hard disk kita. Dan ini adalah file backup yang sudah disimpan di eksternal hard disk kita. Setelah tadi kita melakukan proses backup, kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses restore. Di sini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Pertama, ketika komputer kita dalam keadaan normal seperti ini, dan kita bisa login ke dalam Windows. Sama seperti cara yang tadi, kembali kita buka control panel, backup and restore, dan di bagian sini akan muncul seperti ini. Di bagian restore, di sini ada beberapa opsi pilihan yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa merestore all user file atau data semua user. Kita klik di sini. Kemudian kita cari foldernya, dan kita akan diarahkan ke folder backup yang ada di eksternal hard disk kita. Kemudian di bagian sini, juga ada pilihan restore my file. Kita klik. Sama seperti tadi, di sini teman-teman bisa mencari file yang ingin direstore. Kita klik, dan kita juga akan diarahkan ke folder backup yang ada di eksternal hard disk kita. Teman-teman bisa mencarinya, dan melakukan restore file secara individual. Kemudian di bagian bawah ada select another backup. Kita klik, dan kita akan diarahkan ke backup yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian sama seperti tadi, di bagian sini kita bisa memilih file atau folder yang ingin kita restore. Kemudian cara yang kedua, misalkan kita tidak bisa login ke dalam Windows, karena ada beberapa file yang korup atau yang rusak. Teman-teman bisa masuk ke dalam emergency mode seperti ini. Kemudian di bagian sini, kita klik troubleshoot. Kemudian kita klik advent. Dan kita klik di system image recovery. Kita klik di sini. Dan di sini akan diarahkan ke system image yang sudah kita buat tadi. Dan kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Dan klik finish. Dan Windows kita akan mulai merestore dari system image yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah proses restore, kita klik restart now. Dan sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam Windows kita secara normal kembali. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.